Bang Gais Khalifa, tadi disebutkan kalau Anies Ahok friendly match, tapi kalau Anies Kaisang atau Ahok Kaisang bisa jadi big match. Sebenarnya tanggapan dari Pak Anies seperti apa sih dengan rencana Kaisang ini maju di Pilkada? Ada nggak? Anies itu jangan diharapkan untuk memberikan komentar-komentar hal-hal semacam itu gitu ya. Dan terus saya itu tidak pernah mewakili apa pendapat Anies nggak pernah. Kalau saya bicara di sini adalah pendapat saya. Maka pendapat saya sebaiknya ya Kaisang maju aja sebagai ketua PSI, sebagai anaknya Presiden Jokowi. Ya kita lihat di Jakarta ini, sejauh mana dia punya kemampuan. Kan kemarin abangnya udah jalan-jalan ke pasar nangka daerah saya tuh. Dalam rangka menaikkan populeritasnya Kaisang. Silahkan gitu loh. Daripada ngomong kepada PKS, sebaiknya PKS mencalonkan dari partainya sendiri. Lalu sebelumnya mengatakan bahwa saya dipasangkan dengan Anies juga nggak masalah. Ya mau pasangkan Anies dengan lu siapa? Jadi itu hal yang tidak mungkin begitu? Begini ya. Kalau yang lain-lain it's okay gitu ya. Kan kalau Mas Hadi ini bahasanya tuh santun sekali. Tidak sesuai kaedah-kaedah demokrasi gitu. Kalau bahasa saya sederhana aja, prosesnya busuk. Oke, baik. Baik. Kalau dari Bang Ciko, Bang Ciko. Kalau besar saya udah terwakili, saya nggak usah ngomong. Agapannya soal friendly match. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bicara soal demokrasi tadi ya, saya yang lebih senang untuk menyentuh hal seperti itu. Kita harus pastikan bahwa masyarakat kita ini sekarang musuh bersamanya adalah hal-hal yang sifatnya mencederai kaedah-kaedah demokrasi tadi. Hal-hal yang mencederai proses. Hal-hal yang melanggar etika dan norma. Bukan saja hal-hal yang melanggar aturan ya. Karena aturan ini kan kadang-kadang dipakai untuk melanggar aturan yang lain gitu. Iya kan? Satu aturan dipakai untuk melanggar aturan yang lain. Hukum dipakai untuk mengakali hukum. Nah ini yang harus dijadikan musuh bersama. Kita melihat kalau di DKI Jakarta itu, kita harus go beyond hal-hal yang sifatnya primordialisme. Hal-hal yang sifatnya tentang keyakinan masing-masing atau apa-apa yang dilakukan di ruang privat terkait dengan keyakinan warganya masing-masing. Kita harus go beyond that. Kita harus pergi ke ruang-ruang di mana kita bicara soal tata ruang, soal hunian yang layak, soal memberantas kemiskinan, menurunkan harga bahan pokok. Bagaimana caranya orang berobat segratis-gratisnya dan seluas-luasnya akses. Nah ini saya rasa hanya bisa dilakukan bila calon-calon yang muncul adalah calon-calon yang punya kompetensi, mumpuni, punya rekam jejak yang baik, punya pengalaman. Kurikulum VT-nya itu memadai untuk memimpin kota sebesar Jakarta dengan masyarakatnya begitu heterogen, permasalahannya begitu kompleks, tantangan ke depannya terkait daerah khusus Jakarta. Saya rasa nama Pak Ahok dan nama Pak Anis itu kembali kenapa berada di atas. Karena masyarakat Jakarta ini kan masyarakat terdidik. Ada pengalaman juga ya. Ya kan, masyarakat terdidik yang tingkat pendidikannya mungkin maaf di atas daerah-daerah lain. Dan juga masyarakat yang kritis, kritis terhadap pemerintahannya misalnya. Makanya hasil surveinya Pak Anis dan Pak Ahok tinggi. Dan kita juga bisa lihat tingkat kepuasan publik ketika keduanya memimpin, walaupun berbeda, apa namanya, pernah saling bertarung, tapi tingkat kepuasan publiknya sama-sama di atas 70 persen gitu ketika mereka memimpin. Artinya masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang menginginkan sosok-sosok yang mampu membangun, mengangkat harkat martabat mereka, bukan sekedar hal-hal yang slapstick atau mengkultuskan individu misalnya. Makanya Kaisang mendapatkan 1 persen kan di situ. Jadi saya rasa semuanya masih bisa terjadi, ya kan, apakah PDI perjuangan ya, saya nggak bisa bilang Ahok saja akan bergabung dengan Pak Anis atau akan bertanding, itu nggak ada masalah. Yang dengan lebih banyaknya calon yang muncul, itulah yang terbaik buat rakyat. Mas Adi, closing statement, Anis Ahok bersanding atau bertanding? Kalau melihat kecendungan secara umum, rasa-rasanya akan muncul tiga poros politik di Jakarta, ya karena saya melihat belakangan PDIP membangun komunikasi politik dengan PKB, karena kekuatan yang ingin digabungkan bukan hanya soal Jakarta, tapi di Jawa Timur. PKB punya jagoan di Jakarta ataupun di Jawa Timur, yang saya kira memang ini akan diservisi. Kenapa begitu? Karena ada kecendungan, khususnya dari PDIP, secara psikologi politik merasa berjarak dengan konstituen Anis. Tentu kepentingannya untuk 5 tahun yang akan datang. Meski begitu, tensi persaingannya tidak sepanas dulu memang, Mas. Justru akan semakin menarik kalau yang maju di Jakarta adalah Kaisang. Kalau Kim memajukan di Tuan kami, rivalitasnya juga tidak kelihatan. Justru ini akan menjadi friendly match. Friendly match lagi, baik. Kita sama-sama tunggu. Dan siapa, Anis Baswedan dengan RK, ini berkawan, Pak. Jadi prosesnya pun juga masuk akal. Jadi, at the end of the day-nya, ini hanya persaingan biasa. Kalau pun toh menang, ini kawan lah kira-kira begitu. Baik, kita sama-sama menantikan ya. Kita sama-sama tunggu siapa yang kira-kira akan dijagokan ataukah. Memang akan bersama ya. Terima kasih Bang Ciko, Bang Gis, terima kasih Mas Hadi, terima kasih.